Halo, selamat pagi, apa kabar adik-adik semua? Wah, Kak Debbie kangen ini, kita sudah lama ya gak ketemu, kita mau ngapain nih? Seperti biasa setiap hari minggu jam 10 kita akan beribadah, meskipun tempat kita masih berbeda-beda ya, tapi kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengungkapkan rasa syukur kita, yuk semuanya sudah siap? Tidak ada yang mainan, tidak ada yang ngomong sendiri, kita mau ngobrol sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, duduk yang manis, berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan tenangkan hati kita dan kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bapak ku datang padamu, yuk. Bapak ku datang padamu, naikkan ucapan syukur, Atas kasih anugramu yang indah setiap hari Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tak hatinya mengucap syukur, atas kebaikanmu. Sekali lagi kita pujikan dengan sungguh-sungguh, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak ku datang padamu, naikkan ucapan syukur, Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tak hatinya mengucap syukur, atas kebaikanmu. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini, Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, meskipun tempat kami berbeda, Tetapi, satukan hati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan nantinya pun, kami mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, semuanya sekarang Kak Demi ajak bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur sekali lagi. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilida kita, Tuhan pilih kita. Tetapi apa? Tetapi karena semangat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ayo ya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena pasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu. Bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunianya. Bila engkau punya, semua daripadanya. Semua kata anugerahnya, diberikannya pada kita. Sebuah anugerahnya, bagi kita, bila engkau dipakainya. Ayo, sekali lagi kita pujikan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanmu. Bila engkau punya, semua daripadanya. Semua kata anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya, bagi kita. Bila engkau dipakainya. Oke. Puji Tuhan. Wah, Tuhan ternyata mengasihi kita. Dia tidak. Bukan karena apa tadi? Laku yang barusan kita nyanyikan. Bukan karena kecakapan kita. Bukan karena kepandaian kita. Tuhan pilih kita. Jadi kita tidak boleh sombong. Oke. Semua itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan sudah begitu baik. Terus kita sebagai anak Tuhan bagaimana? Iya benar. Kita harus taat. Kita harus dengar-dengaran. Nah, salah satunya apa? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Dan yang pastinya Kak Devi mau kasih tahu lagi. Bahwa kita punya satu sobat yang selalu setia menemani kita. Yuk kita pujikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tetap berdiri ya. Tetap berdiri ya. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Yesus yang menimu hatiku. Sekali lagi dengan penuh suka cinta ya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah. Di waktu aku susah. Waktuku sendirian. Dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku Sekali lagi Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Oke Silahkan kak Andi Yang sudah siap dengan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami memuliakan Tuhan Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang kami boleh naikkan kepada Tuhan Terima kasih saatnya kami duduk dengan tenang Saatnya kami mau belajar firman Tuhan Kami mau denger-dengeran Jadi anak Tuhan yang taat T-A-A-T kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati kak Andi yang akan menceritakan hari ini Kiranya Tuhan yang memberkati dan boleh menceritakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik selamat hari minggu ya Selamat hari minggu ketemu lagi dengan kak Andi Minggu terakhir di Februari ini Kak Andi mau menceritakan satu raja-raja Eh kok satu raja-raja ya Bukan satu raja Ya kelanjutan dari yang minggu lalu Minggu lalu kita belajar raja siapa? Usia Nah hari ini kak Andi mau cerita tentang satu orang raja Satu orang raja dari kerajaan Yehuda Dari kerajaan Yehuda Kemudian bagaimana ya Nah yang mau denger firman Tuhan Yuk kita duduk Manis bersama-sama Dan kak Andi mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama Perjanjian Lama di Dua Tawarik Dua Tawarik pasal 28 Silahkan dibuka Ya kak Andi tunggu deh Dua Tawarik pasal yang ke-28 Nah kak Andi mau mengingatkan adik-adik Bahwa kemarin-kemarin kita sudah denger ceritanya raja-raja Raja-raja yang baik atau gak baik Nah baik atau gak baik Cinta sama Tuhan apa enggak Ingat gak Ingat gak Nah Minggu hari ini kak Andi mengisahkan satu seorang raja Masih ingat ya adik-adik kalau Israel itu gitu ya Israel dipecah jadi dua Pecah jadi dua kerajaan besar Kerajaan Israel yang ibu kotanya Samaria Terus kemudian kita juga punya kerajaan Yehuda Yang dimana Yerusalem jadi tempat ibu kotanya Nah ada satu raja yang umurnya itu 20 tahun Waktu 20 tahun raja tersebut Memerintah dimana dimana Di kerajaan Yehuda Namanya adalah raja Ahas Ahas di 2 Tawarik 28 Kita tahu bahwa Ahas adalah seorang raja dari Raja yang namanya Yotam Jadi anaknya dari Yotam Nah raja Ahas ini sangat mudah sekali adik-adik Menjadi raja Dan menjadi raja di kerajaan Yehuda Nah kalau kita boleh belajar firman Tuhan Alkitab sampai habis Kita akan tahu Sebenarnya di dalam kerajaan Yehuda itu Harapannya banyak raja-raja yang cinta Tuhan Raja yang menyukai firman Tuhan Tetapi raja Ahas ini tidak adik-adik Di 2 Tawarik diceritakan bagaimana Raja Ahas itu bukan raja Yehuda yang cinta Tuhan Tetapi raja yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah satu Dia menyembah Allah lain Bukan menyembah Allah Dia membuat patung-patung Dia membuat patung-patung Kemudian menyembah mereka Dan juga mereka juga membakar korban bakaran Bukan untuk Tuhan Allah Tapi untuk Allah lain Yang bukan Tuhan Allah Yang sang pencipta Itulah kejahatan si raja Ahas Ahas dan Tuhan Allah tidak tinggal diam Tuhan Allah membenci semua anak-anak Tuhan Yang jahat di mata Tuhan Allah membenci Setiap kita semua yang jahat di mata Tuhan Yang sering mendukakan Tuhan Yang sering melakukan dosa Nah Kak Andi hari ini pakai Baju apa yuk? Baju raja Kak Andi pakai baju raja Sehingga adik-adik lebih paham Kalau hari ini kita belajar dari kehidupan seorang raja Ahas Nah Ahas itu jahat banget adik-adik Sama Tuhan Mereka bersama-sama dengan semua raja-raja yang ada di sono Seluruh warga kerajaan jahat di mata Tuhan Tidak menyembah Tuhan tapi menyembah Allah lain Nah Tuhan menghukum Tuhan menghukum Kalau ada dosa pasti ada hukumannya Nah si raja Ahas ini Akan diserahkan kepada raja Aram Namanya Rezin gitu ya Raja Aram ini Diberikan kekuasaan kepada Tuhan Dari Tuhan untuk mengalahkan si raja Ahas Peranglah mereka adik-adik ya Kalau zaman dulu itu raja sama raja Yuk pakai kuda Perang gitu ya Tidak pakai baju seperti ini Pakai baju panglima perang Ya tombak sana gitu ya Naik kuda Wow perang perang and perang gitu ya Tahu gak menang gak Ahasnya Enggak menang Allah menghukum raja Ahas Allah menghukum rakyat Yehuda waktu itu Kenapa? Karena mereka telah melukai hati-hati Tuhan Akhirnya raja Ahas dan pasukannya kalah Menang siapa? Menang raja Aram Kemudian apa yang dilakukan? Uh pakaiannya diambil semua Adik-adik kemudian harta-hartanya Makotanya semua Wah semuanya hilang Kenapa? Karena dirampas Jadi kalau zaman dahulu itu Kalau kalah semua diambil Begitu ya semuanya Jadi raja Ahas dan semua rakyat Waktu itu menjadi tahanan Ya rakyatnya ditahan Sama raja si Aram Wah kasihan ya Kalau kita lihat bagaimana Yang usianya tua Yang masih muda Bahkan anak-anak pun juga ditahan Kalau ditahan Pasti gak enak adik-adik Itulah hukuman dari Allah untuk raja Ahas Apakah berhenti sampai di sana? Enggak Dia mereka sudah kalah Rakyatnya ditahan Semua diambil Eh Tuhan ngomong begini Kalau begitu Raja kerajaan daripada Yehuda ini Akan diserahkan kepada kerajaan Israel Yang kita kenal raja Israel itu jahat-jahat ya Raja Israel itu tidak baik juga Nah jadi bukan hanya kalah dengan kerajaan Mana Aram Tetapi Raja Ahas dan seluruh Bangsanya juga diserahkan Kepada kerajaan Israel Yang jahat juga di mata Tuhan Itulah hukuman Allah Apa yang dilakukan Semua ditawan Kerajaan Israel mampu membunuh 20 ribu orang yang tangkas Wah jadi sebenarnya Ahas ini punya pasukan yang keren-keren tuh ya Yang pintar Wush Wush gitu ya Pintar-pintar Tapi Karena Tuhan berkehendak Karena Tuhan yang menghukum 20 ribu orang yang pintar-pintar tuh kalah adik-adik Bahkan dikatakan apa Semuanya tewas Bahkan kepala istana mati Kemudian tangan kanannya Raja Ahas juga mati Jadi semuanya kalah Akhirnya Apa yang dilakukan Akhirnya Akhirnya Ada satu pahlawan katanya dari Efraim Berhasil membunuh anak raja Semua dibunuh Termasuk yang tadi ke Adik katakannya Ada kepala isanya dibunuh Tangan kanannya dibunuh Tangan kanannya Raja Ahas juga dibunuh Semua juga mati Oleh si pahlawan Namanya siapa Zikri Zikri pakai Z Zikri Nah itu yang membunuh Akhirnya Yehuda Kerajaan Yehuda Benar-benar jatuh Dalam tawanan Kerajaan I Israel Udah kalah Dengan Raja Aram Udah kalah juga Dengan Raja Israel Kerajaan Israel Apa yang dilakukan 200 ribu orang Kerajaan Yehuda Ditawan Hartanya juga dirampas Gak punya apa-apa Adik-adik Dan mereka semuanya Dibawa ke Samaria Nah gitu ya Sudah lesu-lesu Begini ya Jalan-jalan gitu ya Udah menjadi tawanan Adik-adik tau ya Kalau jadi tawanan Nggak enak sama sekali Tiba-tiba Di dalam perjalanan itu Adik-adik Ada namanya Nabi Odet Ayo kita buka ya Kita buka Alkitabnya Dua tawarik Sudah dibuka semua Dua tawarik 28 Ada Nabi Odet Ya Tulisannya bagaimana kak Nabi itu kak Tulisannya itu di ayat 9 ada Ya Bernama Odet O D E D Nah Di Kerajaan Israel itu Ternyata ada Nabi yang cinta Tuhan Ada Nabi yang memang Benar-benar Tuhan berkenan dalam kehidupannya Terus Nabi Obed Odet ini ngomong sama Si Panglima Perang itu tadi ya Loh Kamu yakin Mau bawa orang-orang Yehuda Mau menawan orang Yehuda Di kerajaan Israel Yakin Yakin kah Yakin Serius Bahwa kita mau Menawan mereka Nah di adek-adek Di ayat 9 sampai 11 Di ayat 9 sampai 11 Raja Si Raja ini Pasukan-pasukan yang mengalahkan Raja Ahas Nabi Odetnya ngomong begini Lihatlah Karena kehangatan murkanya Kepada Yehuda Tuhan Allah Nenek moyangmu Menyerahkan mereka Kedalam tanganmu Dan kamu telah mengadakan Pembunuhan Di antara mereka Dengan kegeraman Yang sampai ke langit Si Odet bilang begini Tuh kan kamu udah lihat Kamu bisa menang Kenapa Karena Allah Tuhan Allah Yahweh Tuhan Allah Sang Pencipta Itu lagi marah Lagi Gak suka Sama sih Raja Ahas Karena mereka Sudah jahat di mata Tuhan Makanya Mereka itu bisa Kalah sama kamu Katanya begitu Jadi Raja Israel ini Yang bisa mengalahkan Si Raja Yehuda ini Tadi ya Ngomong gini Tuh gara-gara Murka Allah tuh Kamu yakin Berani nawan mereka Bukankah Raja Israel Raja-Raja Kerajaan Israel Bukankah kalian yang menang itu Juga Jahat juga di mata Tuhan Oh Raja Odet Eh kok Raja Odet ya Nabi Odet mengatakan demikian Terus pikir-pikir Iya juga nih ya Raja Yehuda ini kalah Karena mereka dihukum oleh Allah Saya diingatin nih Gak boleh menawan Suruh lepaskan saja Suruh lepaskan Nah Orang-orang yang ditegur oleh Nabi Odet Rupanya Benar-benar Dengar-dengaran Mereka ngomong kepada pasukan yang lain Woy kita lepaskan semua ya Kita lepasin semua Lepasin semua itu lepasin Dilepaskanlah semuanya adik-adik Dilepaskan Bukan hanya dilepaskan saja Bahkan mereka dikembalikan tuh Pakaian-pakaiannya Lalu kemudian diberikan makanan Diberikan harta dan sebagian Diserahkan Tuhan ya Allah Baik ya Sudah ditangkap Sudah dikalahin Eh dikasih kesempatan nih Raja Ahas Baik-baik ya Balik-balik-balik Wah beneran Diberikan makanan Dirawat Semua Dan kemudian dilepaskan Tidak lagi jadi Tawanan Nah maka si tadi yang tadi dibawa Dari kerajaan Yehuda Dari Yerusalem Dibawa ke Israel Ibu kotanya Samaria Terus dikembalikan lagi tuh Duk-duk-duk-duk-duk-duk ya Enggak ya Atau masih nakal Atau masih jahat Wah Rupanya adik-adik Raja Ahas Tidak bertobat Dia ngomong begini Hah Kita kalah Berarti Allah kita itu Enggak menang Masih menang orang-orang yang sono Yang ngalahkan aku Apa yang terjadi Raja Ahas Tidak bertobat Raja Ahas Tidak setia lagi Makin-makin Enggak Cinta sama Tuhan Tetap dia Merusak Rumah Tuhan Baik Allah Kemudian dia Bakar korban-bakaran Kepada ala-ala lain Bukan kepada Tuhan ala Yahweh Enggak menyembah Enggak minta ampun Tapi si Raja Ahas ini Nakal banget ya adik-adik Tuhan Tetap Marah Sama Raja Ahas Padahal Tuhan sudah menyertai Kenapa? Karena Tuhan Berjanji bahwa Dalam kerajaan Yehuda ini Akan Lahir seorang sang penebus Eh harusnya kan Raja-Raja Yehuda ini Baik-baik Gitu ya Tapi enggak Raja Ahas Dari usianya 20 tahun Jadi Raja Raja yang jahat Di mata Tuhan Jadi Raja yang Enggak cinta Tuhan Sampai akhirnya Di dua tawarik Pasal 28 Dikatakan apa? Raja Ahas Waktu mati pun Tetap tidak bertobat Sama Tuhan Sampai akhir Hayat Sampai akhir hidupnya Raja Ahas Tidak Setia Raja Ahas tetap Raja Ahas tetap Jahat di mata Tuhan Raja Ahas tetap Menyembah Ala-ala lain Adik-adik Itulah cerita Seorang Raja Muda Sampai akhir tuanya pun Tidak Mencintai Tuhan Bukan menyembah Allah Tetapi Menyembah Ala-ala lain Masih ingat gak Perintah Tuhan Kesepuluh firman Yang Tuhan berikan Bahwa jangan ada Padamu Ala lain Jangan sembah Ala-ala lain Gak boleh Tapi Ahas Melakukannya Sampai Akhir hidup Padahal Tuhan Sudah memberikan Kesempatan Betul gak? Sudah dikembalikan Sudah gak jadi Tawanan Eh tetap aja Ahas Nakal di mata Tuhan Kak Andik mau Ajarkan Tiga Pokok penting Tiga pembelajaran Tiga bagaimana kita jadi Anak Tuhan Mendengarkan Apa yang Tuhan Mau Dalam cerita Ahas ini Kita akan belajar Tiga hal Adik-adik Satu Mari kita menyembah Tuhan Ala Satu-satunya Sang Pencipta Gak boleh yang lain Menjadi penyembah Penyembah Ala yang luar biasa Gak Boleh menyembah Yang lain Caranya gimana Kak Andik Satu Cinta Tuhan Gimana caranya Kak Andik Oke Cinta firman Tuhan dong Cinta Alkitab Makin cinta Firman Makin cinta Allah Makin cinta Alkitab Juga makin cinta Berdoa Ayo adik-adik Mari kita Kalau kita ngomong Jesus I love you Love you Love you so much Tapi juga Jangan lupa Baca Alkitab Jangan lupa juga Suka berdoa Gak boleh Mendoakan Tuhan Gak boleh Tunggu dulu ya Aku gak mau Buka Alkitab dulu Aku mau main dulu Ini penting ini Harus dapet Winning point ini Aduh Sudah ditunggu sama teman-teman gereja Sama teman-teman sekolah juga Eits Aku gak mau sekolah minggu juga Tunggu ya Terlambat Kan sekarang Kalau lewat Youtube kan gampang Jam berapapun Boleh Eh tunggu dulu Tuhan dulu nomor satu Yang lainnya Baru setelah itu Gitu ya Itu satu Yang kedua Mari adik-adik Kak Andi Dan juga adik-adik Gak boleh melakukan Yang jahat di mata Tuhan Ya Ingat Ingat lagu ini kan Mata Tuhan melihat Apa yang kau berbuat Baik yang Baik Maupun yang Buruk Jadi gak bisa Sama dengan Ahas Apapun yang ia lakukan Meskipun ia seorang raja Seorang pemimpin Tetap Tuhan Allah lihat Oh nakal ini ya Kasih hukuman Ini ya Dosa Kasih hukuman Jadi adik-adik Ayo Kita berlomba-lomba Untuk melakukan kebaikan Untuk Tuhan Caranya gimana Satu Cinta orang tua Ya Taat kepada orang tua Gak bertengkar Gak Gak jotos-jotosan Sama teman Sama kakak adik Terus kemudian Gak mencuri Gak nyontek Pokoknya Jadi anak Tuhan yang baik T-A-A-T T-A-A-T Taat-taat Taat Anak sekolah Minggu Itu yang Tuhan Minta Taat kepada Tuhan Itu yang kedua Yang ketiga Apa ya Yang ketiga Kalau adik-adik Dan kak Andi Itu melakukan dosa Kayak tadi Si Ahas Udah dosa Harus cepat-cepat Minta ampun Tuhan Allah Itu penuh kasih Tapi Tuhan Allah Juga adil Adik-adik Kalau kita dosa Ya sudah Kita akan hukum Ingat ya Cerita sebelum-sebelumnya Dosa pasti membawa konsekuensi Pasti ada hukumannya Tapi Belum tentu saat itu juga Bisa kapan-kapan Tapi tetap akan ada Hukuman Adik-adik Jadi Ayo Kalau kita itu Jatuh dalam dosa Kita Minta maaf sama Tuhan Kita minta ampun sama Tuhan Jadi Melalui cerita 2 Tawarik 28 Ya 28 Kita Punya Apa Punya 3 hal Satu Jadi penyembah Tuhan Dua Dua apa Dua apa Aduh Dua apa sih lupa ya Satu penyembah Tuhan Dua apa Nggak boleh melakukan yang jahat Di mata Tuhan Yang ketiga adalah Kalau jatuh dalam dosa Mari kita Minta Ampun sama Tuh Tuhan Ya Itu Firman Tuhan Hari ini Adik-adik Kak Andi percaya Adik-adik Pasti bisa Yuk Tapi yang penting Adik-adik juga Mau taat Mau berjuang Jadi anak-anak Tuhan Yang baik di mata Tuhan Itu cerita Sekolah Minggu Hari ini Sudah Kita tutup Dengan doa Ya Yuk Kak Andi aja Kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami boleh mendengarkan Firman Tuhan Raja Ahas Memberikan teladan Kepada kami Yang jahat Yang jelek Kami nggak boleh Meniru Raja Ahas Tetapi Kami mau Belajar Bahwa Kami mau Menyembah Tuhan Sampai Akhir hidup kami Kesetiaan kami Memberikan Kepada Tuhan Yang terbaik Kami juga Tidak mau Seperti Ahas Yang melakukan Segala yang jahat Di mata Tuhan Tapi Bantulah kami Untuk bisa Melakukan Semua perbuatan Baik Karena kami Mau menyenangkan Hati Tuhan Dan jikalau Kami melakukan Dosa Tuhan Bantulah kami Untuk Boleh Mengampuni Apa yang Menjadi dosa kami Kiranya kami Boleh minta Ampun Untuk segala dosa Karena kami Tahu Kami tidak Mau Mendukakan Hati Tuhan Membuat Hati Tuhan Sedih Kami mau Setia Seperti halnya Tuhan Sudah setia Dalam kehidupan Kami Kami mau Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Menyenangkan Hati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah Belajar firman Jadikanlah kami Pelaku-pelaku Firman Amin Terima kasih adik-adik Sampai ketemu Minggu depan ya Dadah Adik-adik Tadi kita sudah Mendengarkan cerita Dari Kak Andi Sekarang Tiba waktunya Kita mau Memberikan Persembahan Seperti Biasanya Adik-adik Di rumah Bisa minta Tolong Sama Mama Papa Untuk Mentransfer Persembahan Di Layar Di Di bawah ini Tuh Lihat ya Mama Papa Pasti sudah tahu Sekarang Sebelum Kita akan mendengar Kita Mau memberikan Persembahan Kita mau Memuji Tuhan Setia Setialah Yuk Kita mau Setia Mengikuti Tuhan Sampai Di taman Setia 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 Setialah Setia Sampai Mati Seperti Tuhan Yesus Setia Sampai Mati Apakah Apakah Balasan Untuk Kasih Setianya Setia Setialah Setia Sampai Mati Sekali lagi ya Setia Setia Setialah Setia Sampai Mati Seperti Tuhan Yesus Setia Sampai Mati Apakah Balasan Untuk Kasih Setianya Setia Setialah Setia Sampai Mati Oke Kita akan Mengakhiri Ibadah Sekolah Minggu Kita Tetapi Pada Hari ini Semua Guru-guru Sekolah Minggu Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Ya Kepada Semua Adik-adik Sekolah Minggu Yang Berulang Tahun Di Bulan Januari Dan Februari Tuh Bisa Dilihat Nih Nah Siapa Aja Adik-adik Yang kenal Bisa Kasih Salam Bisa Kasih Selamat Bisa Mendoakan Ya Itu Ya Oke Sekarang Kita akan Mengakhiri Ibadah Kita Kita Mau Memuji Tuhan Kita Mau Mengukapkan Rasa Syukur Kita Sekali Lagi Karena Tuhan Sudah Pimpin Ibadah Kita Yuk Semuanya Kita Bangkit Berdiri Terima Kasih Tuhan Terima Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Terima kasih Yesus ku Tuhan yesus terima kasih Tuhan Tuhan sudah memimpin Ibadah kami Tuhan Ajar setiap kami Untuk selalu setia Mengikut Tuhan Untuk selalu memandang Kebaikan Tuhan Di dalam keadaan Apapun Di dalam Bagaimanapun Engkau tetap Setia Mendampingi kami Engkau tetap Setia Menolong kami Terima kasih Tuhan Anugerahmu Yang luar biasa Di dalam hidup kami Sebentar kami Juga akan Melakukan Aktivitas kami Bapak Ajarkan kami Agar firman Tuhan Yang kami dengar Bisa kami lakukan Di dalam kehidupan Kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Kami punya curu selamat Seperti Engkau Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Oke adik-adik Ibadah sekolah minggu Pada hari ini Sudah selesai Jangan lupa Minggu depan Kita akan beribadah lagi Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih Tuhan Yesus